Sementara itu pemirsa anggota DPR RI Mustafa menyebut masa kerja Kepala Desa yang semula 5 tahun dalam 3 periode ini akan segera diganti dengan masa kerja 9 tahun dengan masa jabatan 2 periode. Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa 5 tahun dalam 3 periode menjadi 9 tahun dalam 2 periode sudah mulai ada titik kejelasan. Hal ini disampaikan oleh anggota Komisi 11 DPR RI Mustafa saat menjadi narasumber penyeluhan jasa keuangan waspada pinjaman dan investasi ilegal di Balai Desa Budikan Kejamaatan Kota Kudus. Mustafa menjelaskan di sidang paripurna baru-baru ini sudah diangkat, tapi untuk undang-undangnya bulan Desember akan disahkan. Mustafa berpesan pada para kades dengan masa jabatan yang diterima selama 9 tahun diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan pada masyarakat, memberikan pelayanan untuk kemanfaatan dan perataan yang terjadi di desanya. Biaknya menyebut apa yang menjadi usulan rakernas PDIP yang disampaikan oleh Puan Maharani selaku ketua DPR RI, menjadi program inisiatif DPR dan tidak perlu masuk ke dalam prolegnas. Puan Maharani selaku ketua DPR RI, maka ini menjanji program inisiatif DPR. Sehingga ini tanpa melalui ke dalam prolegnas, dan ini adalah sebuah percepatan yang Alhamdulillah semua sudah setuju, dan ini tidak akan menjadi persoalan. Saya harapkan bahwa nanti ketika kades untuk masa jabatan 9 tahun 2 kali, diharapkan benar-benar bisa memberikan nilai atau memberikan value kepada masyarakat. Anggota fraksi PDIP DPR RI Mustafa berpesan pada kades untuk selalu bekerja dengan sepenuh hati dan menggunakan 4T, yakni bekerja dengan tertip aturan, tertip administrasi, tertip sasaran, dan tertip manfaat. Empat hal tersebut jika dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka akan selalu selamat. Mas Rukin Simpang Dima TV melaporkan.